Tara Ariyanti, ialah model jantik yang juga diinginkan karena rupawan. Selain informasi tadi, Tech News juga punya beberapa informasi menarik. Di antaranya, orang sampah menjadi barang yang tidak berguna. Namun di tangan kreatif, sampah bisa disulap menjadi karya seni menarik. Salah satunya digagas oleh seorang ibu di Bandung yang membuat benda seni. Dari sket gigi, gunting patah, sampai bungkus pasta gigi. Masih di Jawa Barat, ada juga nih ya, seniman lukis di Sukabumi yang mampu melukis sketsa dengan menggunakan media api. Matagraf Bantan menggelar uji emisi gratis dengan sesara 2000 kendaraan peroda 4, ikutan perupang mungkin barang. Sementara Wakil Gubernur Negeri Jakarta, Ahmad Riza Padria, mengatakan akan memberi sanksi bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi. TKDN untuk perangkat 5G dan 4G yang akan digunakan di Indonesia naik menjadi 35%. Menteri Komunikasi dan Informatika, Junge Flape, menyatakan bahwa hal ini sesuai dengan Permen No. 13 Tahun 2021. Lalu apakah aturan baru ini akan memengaruhi harga perangkat 5G? Berikut laporannya. Malah Tosutan Mark Zuckerberg Facebook, kini telah berganti nama menjadi Meta. Dengan logo baru, Mark menginginkan perupangannya tidak hanya sebagai raksasa media sosial, tapi juga akan membangun dunia teknologi untuk menghubungkan orang-orang tanpa batas. Salah satunya lawan Metaverse. Pernahkah Anda melihat pesawat mengisi ulang bahan bakar di udara? Nah, sebuah video memperlihatkan momen pesawat jet tempur mengisi bahan bakar sembari melakukan penerbangan di atas langit Spanyol. Sementara itu di Irak, seorang pekerja laboratorium membuat karya seni dari bakteri. Dan badai tropis dianggap sebagai bencana alami yang dapat merusak. Tapi sebuah perusahaan rintisan asal Jepang punya cara untuk mengubah energi angin topar menjadi sumber listrik. Perumpaan kita di CNN Indonesia Tech News edisi kali ini, jangan lupa. Tayangan-tayangan kami juga bisa Anda saksikan di laman CNNIndonesia.com dan channel YouTube CNN Indonesia di playlist Teknologi dan Gadget. Saya, Sarah Ariyanti, pamit undur diri, jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Dan ingat, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jalan. Sampai jumpa.